Dalam rekaman CCTV ini terlihat aksi pencurian sepeda motor terjadi pada Jumat pagi pukul 4 lewat 10. Dua pelaku sebelumnya datang mengendarai sepeda motor, satu pelaku kemudian turun. Hanya dalam waktu singkat, pelaku berhasil membobol kunci sepeda motor yang tengah diparkir di depan warung Sate dan Gule di jalan Ade Irma Suriani, Kota Malang, dan langsung membawanya kabur. Pemilik warung Yahya menyebut pelaku termasuk nekat karena warung sendiri meski tutup sudah dipenuhi pegawainya yang hendak mengerjakan pesanan Sate. Hanya dalam 10 detik, sepeda motor miliknya sudah raib dicuri. Saya langsung masuk, buka kerubah masuk dulu, bangunin anak-anak, saya keluar lagi. Keluar lagi memang karena biasanya saya keluar lagi, lihat sepeda dulu karena belum ada anak-anak. Waktu masuk, mau bakar arak di dalam, baru mau bikin belakang itu kedengeran sepeda motor. Saya gak dengeran, bagaimana saya dengeran, langsung lari. Kedengeran sepeda motor lari, saya juga lari. Pencurian ini belum dilaporkan ke polisi. Masyarakat pun diminta waspada karena saat ini pelaku curanmor semakin nekat dan meresahkan, serta tidak mengenal waktu beroperasi. Hildanus Santara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Selamat menikmati.